Minimnya pasukan ikan laut membawa dampak pada perubahan harga yang cenderung mengalami kenaikan. Hal ini terjadi ke sejumlah komoditas jenis ikan laut. Salah satu pedagang ikan laut pasar Setonobetek yaitu Anton mengungkapkan sebelum cuaca buruk terjadi untuk kiriman ikan laut masih lancar. Namun sekarang ini justru kiriman ikan laut sudah mulai tersendat. Lebih lanjut Anton mengaku pasokan ikan laut yang ia jual tersebut diperolehnya dari pengepul di wilayah Tuban dan Pantai Perigi, Terenggale. Menurutnya sejak dua minggu terakhir ini kenaikan harga ikan tidak hanya dialami oleh ikan laut tetapi juga diikuti jenis ikan tawar. Unggul Dwi Cahyono, Beni Kurniawan, CTV.